Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Mengklaim akan menutup kesenjangan kepercayaan yang semakin besar dengan Afrika, Presiden Amerika Serikat Joe Biden diketahui menjamu sebanyak 50 pemimpin dari negara-negara Afrika dan Uni Afrika untuk pertemuan puncak yang dimulai pada selasa 13 Desember 2022. 50 pemimpin Afrika tersebut dilaporkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Pemimpin Amerika Serikat Afrika selama 3 hari dimulai pada 13 hingga 15 Desember 2022 yang akan menjadi pertemuan luar negeri terbesar di Washington sejak pandemi COVID-19. Namun apakah Amerika Serikat tulus membantu pembangunan negara-negara Afrika masih menjadi pertanyaan karena tidak ada rencana pasti untuk pembicaraan bilateral antara Biden dan para pemimpin Afrika. Sehingga negara-negara Afrika tidak mungkin menyampaikan tuntutan mereka untuk pembangunan. Di satu sisi Afrika pernah ditolak oleh Amerika Serikat dan Barat dahulu ketika hendak membangun negaranya saat baru merdeka. Dan di sisi yang lain Amerika Serikat juga pernah mendukung kebijakan rezim apartheid saat dibawah kepemimpinan supremasi kulit putih. Lantas latar belakang apa yang membuat Afrika lebih percaya kepada Tiongkok daripada Amerika Serikat? Hmm mari kita ulas alasannya. Kisah kedekatan Tiongkok Afrika ini terjadi pada saat Afrika baru mulai merdeka dan ingin membangun negaranya. Dan mereka bersama-sama membangun jalur kereta api Tanzania-Zambia atau Tazara sebagai jalan kereta api dari Lusaka ke Dar Es Salam di Afrika Timur sepanjang 1860 km. Tazara sendiri adalah proyek pembangunan hasil kerjasama Tiongkok Afrika yang pertama yang merupakan perwujudan dari mimpi Afrika untuk membangun sebuah jalur kereta api yang menghubungkan Tanzania dan Zambia dengan pantai timur. Dengan adanya jalur kereta api tersebut produk-produk dari pedalaman Afrika Timur khususnya Tanzania dan Zambia dapat diekspor melalui pelabuhan Dar Es Salam. Pembangunan Tazara diketahui ditandatangani oleh tiga negara di Beijing yaitu antara Tiongkok, Tanzania, dan Zambia pada tanggal 5 September 1967. Tiongkok kemudian mencairkan pinjaman tanpa bunga sebesar 988 juta yuan yang diangsur selama 40 tahun. Hingga akhirnya proyek pun mulai dibangun dari Dar Es Salam. Namun nyatanya dibalik kesuksesan Afrika membangun Tazara ada kisah perjalanan yang membuat Afrika hingga kini tidak bisa melupakan jasa-jasa Tiongkok untuk membangun negara-negara di Afrika. Apalagi diketahui dalam kisah pembangunan Tazara disebutkan ada sekitar 60 warga Tiongkok yang berjuang di Afrika tewas dan mereka semuanya dimakamkan di tanah Afrika. Dikisahkan pada tahun 1963 Dr. Kenneth Kaunda dari Zambia bersama dengan Dr. Julius Nyerere pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk menemui para petinggi Bank Dunia atau IMF untuk mencari dukungan dana. Hasilnya hanyalah penolakan dengan alasan pembangunan jalan kereta api tersebut secara ekonomi tidak layak. Oleh karena itu mereka ke Beijing menemui Perdana Menteri Sho Enlai dan Mao Tse Tung dan bagi Mao dan Zhou saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk memberi bantuan. Oleh karena Tiongkok masih sangat miskin serta kondisi ekonomi juga masih serba terbatas karena berada di bawah tekanan blokade ekonomi barat. Namun Mao tetap merespon secara positif. Dalam pertemuan itu Mao mengatakan kami sedang terbelenggu masalah sedangkan Anda juga memiliki masalah serta membutuhkan dukungan. Jadi mengapa tidak kita kerjakan bersama saja proyek ini? Respons positif Mao ini kemudian menyentuh hati Nyerere dan Kaunda. Bahkan Presiden Nyerere sebagai inisiator pembangunan Tazara mengemukakannya secara tertulis. Di masa lalu pembangunan rel kereta api oleh orang asing di Afrika bertujuan untuk menjarah kekayaan Afrika. Tapi orang Tiongkok melakukannya untuk tujuan yang berbeda. Mereka membangunnya untuk membantu kami mengembangkan ekonomi nasional kami. Sedangkan Dr. Kenneth Kaunda pemimpin kemerdekaan Zambia menceritakan kisah pembangunan Tazara bahwa Tiongkok datang sebagai saudara dan saudari sebagai kawan dengan perjuangan yang sama. Jadi Anda bisa lihat persahabatan itu begitu tulus. Ketika orang lain berpikir itu tidak perlu kami membangunnya persahabatan apa yang ingin Anda lihat lebih dari itu. Ini adalah sebuah pembangunan yang heroik dimana 38.000 pekerja Afrika bersama 13.800 teknisi Tiongkok bekerja keras membangun 64 jembatan, 38 terowongan, dan jalan kereta api sepanjang 1.860 km dengan tenaga manusia. Bahkan terdapat korban yang tewas mencapai 180 pekerja Afrika dan ditambah dengan 64 teknisi Tiongkok. Mereka semua dimakamkan sebagai pahlawan Afrika di halaman belakang Tazara Memorial Park di Lusaka. Bahkan foto Mao Setung juga terlihat berjejer dengan Presiden Yerere dan Presiden Kaunda di Tazara Memorial Park. Selain itu, kedekatan Tiongkok-Afrika juga terjadi ketika rezim apartheid Afrika Selatan menempatkan warga kulit hitam sebagai warga kelas 2 di Afrika Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Sebagaimana dikemukakan oleh Samson Olukbenga dalam tesisnya. Dikisahkan, Amerika Serikat saat itu menempatkan Nelson Mandela sebagai daftar teroris sampai dengan tahun 2008. Jadi, di sepanjang karir politiknya Nelson Mandela berada dalam daftar teroris Amerika Serikat. Sekalipun pada tahun 1994 hingga 1998 menjadi Presiden Afrika Selatan serta memenangkan Nobel Perdamaian sehingga menjadi pahlawan kemanusiaan bagi bangsa Afrika. Tetap saja, ia disebut teroris oleh Amerika Serikat. Jadi, terlepas dari retorika politik Amerika Serikat yang selalu didominasi hak asasi manusia dan demokrasi adalah fakta bahwa Nelson Mandela tetap berada di daftar teroris Amerika Serikat. Amerika Serikat juga selalu memveto seluruh resolusi PBB yang menekan Afrika Selatan. Selain itu, Amerika Serikat bersama dengan Israel juga senantiasa memberi dukungan militer bagi Angkatan Bersenjata Afrika Selatan khususnya dalam ekspansi untuk menguasai berbagai negara Afrika di bawah kepemimpinan Apartheid. Seluruh realitas ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sepenuhnya bersimpati dan mendukung rezim Apartheid. Kebijakan ini terjadi karena elit politik Amerika Serikat didominasi oleh kaum supremasi kulit putih. Dengan demikian, Amerika Serikat tidak pernah bersimpati apalagi mendukung gerakan emansipasi politik bangsa Afrika yaitu Kongres Nasional Afrika atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Pada saat itu hanya ada dua negara yang berani secara terbuka mendukung gerakan Nelson Mandela yaitu Tiongkok dan Kuba. Tiongkok mendukung dengan bantuan-bantuan non-militer sedangkan Kuba memberi bantuan militer. Pada saat itu, militer Afrika Selatan mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Israel untuk melakukan agresi dengan menyerbu ke Namibia dan Angola sehingga kedua negara ini menjadi koloni Afrika Selatan. Sedangkan PBB tidak bisa berbuat banyak karena Amerika Serikat selalu memveto semua kebijakan untuk menekan Afrika Selatan. Kuba pun dengan dukungan Tiongkok dan Uni Soviet melalui operasi Carlota mengirimkan 40 ribu pasukan dan mendarat di Angola untuk menghadapi Afrika Selatan dalam pertempuran sengit di Kuito, Kuanavale. Pasukan Kuba sukses menggulung habis pasukan Afrika Selatan dan memaksa Afrika Selatan untuk berunding di New York. Dalam perjanjian damai di New York, Kuba bersedia untuk menarik pasukannya dengan syarat Afrika Selatan mundur dari Angola dan Namibia sehingga kedua negara ini bisa mendapatkan kemerdekaannya. Kekalahan militer rezim aparte Afrika Selatan di Kuito adalah titik balik bagi petualangan militernya. Setelah mundur dari Angola, kemudian Afrika Selatan pun mundur sepenuhnya dari Namibia sehingga Namibia pun menyusul meraih kemerdekaannya pada tahun 1990. Dan pada tahun 1994, Nelson Mandela memenangkan pemilu dan menjadi presiden Afrika Selatan. Rezim apartheid pun akhirnya gulung tikar hingga hari ini. Nah, dari sinilah relasi Tiongkok dan Mandela begitu kuat. Bahkan secara pribadi Mandela akrab dan dekat dengan elit politik Beijing. Pada saat Mandela dibebaskan dari tahanan, langkah pertama Mandela adalah berkunjung ke Beijing. Di Tiongkok, Nelson Mandela sangat dihormati dan memiliki banyak teman. Bahkan sampai hari ini, patung Nelson Mandela di Chowyang Park, Beijing masih dikunjungi dan selalu penuh dengan karangan bunga. Bagi Tiongkok, Nelson Mandela adalah pahlawan kemanusiaan yang wajib dihormati. Nah, dengan memahami sekilas percikan sejarah ini, kita dapat memahami kedekatan relasi antara Tiongkok dan Afrika. Kita juga bisa mengerti mengapa Tiongkok terlibat mengurusi dapur Afrika, yaitu mengurusi hutang-hutangnya dari Barat yang akan kita ulas dalam episode selanjutnya. Demikian, Jurnal Barata. Saya, Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian, Jurnal Barata. Jurnal Barata. Terima kasih. Jurnal Barata. Terima kasih. Terima kasih.